. Wakil Bupati Rokan Hilir, Provinsi Riau, Sulaiman digerebek kepolisian di sebuah hotel mewah bintang 5 di wilayah Pekanbaru bersama seorang wanita PNS pada Kamis, 25 Mei 2023, malam. Bukan istri sah Sulaiman, wanita inisial DRS itu adalah kabit pengendalian dan penerimaan dispenda Rokan Hilir. Sulaiman dan DRS sendiri terciduk melalui operasi rutin yang digelar di Treskrim Mumpol Daryau. Setelah diamankan, keduanya dimintai keterangan lebih lanjut oleh penyidik. Sulaiman dilantik jadi Wakil Bupati Rokan Hilir pada 8 Juni 2021. Selama jadi Wakil Bupati Rokan Hilir, Sulaiman mendapat gaji pokok setiap bulan sesuai peraturan pemerintah. Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 Tahun 2000, ada empat ketentuan gaji pokok yang akan didapat oleh Kepala Daerah serta wakilnya tiap bulan. Besar gaji pokok yang diterima Kepala Daerah Provinsi setiap bulannya sebesar Rp3 juta, sedangkan Wakil Kepala Daerah Provinsi mendapat Rp2,4 juta. Sementara itu gaji pokok yang diterima Kepala Daerah Kota atau Kabupaten tiap bulan sebesar Rp2,1 juta, sedangkan Wakil Daerah Kota atau Kabupaten mendapat Rp1,8 juta. Berdasarkan ketentuan itu, gaji pokok yang diterima oleh Sulaiman setiap bulan selama menjabat sebagai Wakil Bupati Rokan Hilir sebesar Rp1,8 juta. Walau begitu, gaji pokok yang diterima setiap bulan oleh Sulaiman selama menjabat sebagai Wakil Bupati Rokan Hilir itu belum termasuk tunjangan pejabat. Di sisi lain berdasarkan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, Sulaiman memiliki harta kekayaan sebesar Rp2,18 miliar. Total harta kekayaan itu dilaporkan Sulaiman pada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, per 31 Desember 2022. Sulaiman Ashar atau Akrab Disapa Haji Leman merupakan politikus Nasdem yang berusia 42 tahun. Dia sebelumnya bertugas di Badan Pendapatan Daerah Rokan Hilir. Sulaiman merupakan suami dari Sari Eka Rahmi sekaligus ayah dari dua orang anak. Dia menyelesaikan pendidikan S1 di Uyen Sunan Gunung Jati Bandung kemudian melanjutkan studi S2 Tata Negara di Universitas Diriau. Puncak karir Sulaiman terjadi saat ia berhasil terpilih menjadi Wakil Bupati Rokan Hilir pada 2020. Ia menang pilkada saat berpasangan dengan Afrisal Sintong yang menjadi Bupati Rokan Hilir. Pasangan ini lantas dilantik pada tahun 2021. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa, subscribe YouTube JMN Channel, dan kunjungi laman portal jabarnews.com